enggak apa-apa jadi tukeran camp dan nampaknya Necron 7 menurut gue sih first blood dan Trish akan tertarik dengan graphic full masih bisa bertahan karena kita tahu dia seorang lubut tapi Conqueror udah nggak ada juga kita lihat sama kita mendakul Minion dan juga Crystic hilang tidak bisa bertahan masih coba untuk maju lagi terkena Thunderclap sampai Nick Blast juga dari seorang Jungle Oke ngambit masuk ke depan Trish disana masih coba untuk fight lagi maju ke depan mendapatkan dua orang fliknya karena depan sini seorang Miki tampaknya seorang oh satu seorang tumbang sini krizing masih coba untuk spek terakhirnya tapi L juga tumbang disana dan juga di botlane Apakah akan dikontes kali ini coba tarik ke depan Dark Dominion dan tampaknya dua pemain disana dalam masalah dan juga harus tumbang langsung seketika itu untuk mundur seorang linksnya akan ditarik karena belakang Dead Embrace disana akan coba untuk majuin oleh pemain lain masih ada Ionic Glass dan juga langsung hilang oleh seorang Gambit disana masih coba untuk maju seorang krizing malah juga depan menangkap satu-satunya Rubik tapi dan Dominion dan juga krizing bakal ilang begitu saja akan ditukar lagi dalam seorang Gambit masih bertahan tapi tampaknya satu orang Rubik harus tumbang kita lihat masih coba untuk bisa mengkaiti seorang Don dan juga Miki yang coba untuk menahan dan juga L tertangkap disana ya 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 lah ada orang double trouble ya oke double trouble ya nggak kena siapa kita tariknya Masa Dark Dominion bakal digunakan langsung aja ilang satu orang aksi disana tertangkap tentunya masih ada seorang Necron 7 spek teririnya karena seorang Trish dan coba untuk didapatkan terlebih dahulu powernya tier 2 Yes dan langsung aja Migi Dead Embrace harusnya bakal ditarik Oke Necron 7 terkait tinggal langsung tumbang Dark Dominion Gambit coba untuk menahan kita lihat coba maju di karena seorang L tapi kita pakai Miki maju ke depan dan juga seorang Rizik coba untuk tebein dan L tumbang begitu saja di mana Omennya Lubunya dia bakal di kiri bawah seperti senaranya Tayong yang kemarin oke masih ada Dead Sky dan juga Dark Dominion dan langsung saja seorang L bakal hilang sini Elandor nya langsung hilang pertama Trish bakal join fight bakal masuk ke tengah-tengah arusnya kita lihat sini Links bakal tertangkap dan tower tier 2 bakal tertangkap begitu saja Links coba untuk mundur masih coba untuk ke Dash Dark Dominion dan masih coba untuk Dead Sky tapi tampaknya spek teririnya ini cuma satu depan satu tapi Necron 7 tampaknya satu hit lagi dan bakal tumbang dimana pemain Lyap belum ada yang tumbang dan langsung bisa bergerak di sis Ace dan menuju cara top lane dan juga mid lane yang bakal diambil dengan begitu cepat dan pemain Lyap menuju cara core yang tentunya bisa langsung di end begitu saja pemain dari Lyap dan tentunya menjadi kemenangan Lyap atas bonafide esports ya setelah kehilangan dari seorang Elador langsung kurang-kurangnya pemain dari jujur nah sub indo by broth3rmax